Selanjutnya pemirsa PT. Waskita Karya TBK mendifestasikan dua aset yaitu tol Semarang Batan dan tol Medan Kuala Namu tebing tinggi. Dari dua divestasi ini, Waskita berhasil mengantongi dana sebesar 1,5 triliun rupiah dan 824 triliun rupiah. PT. Waskita Karya TBK dengan kode saham WSKT telah resmi menjual dua aset jalan tol melalui Waskita Toll Road. Untuk penjualan atas kepemilikan 30 persen saham di ruas tol Medan Kuala Namu tebing tinggi dengan nilai 824 triliun rupiah kepada investor asal Hong Kong, Kings Ring Limited. Serta divestasi saham 20 persen kepemilikan tol Semarang Batang dengan nilai sebesar 1,5 triliun rupiah. Dimana potensi laba dari divestasi ini mencapai 800 miliar rupiah. Langkah divestasi dua aset jalan tol ini dinilai sangat positif untuk Waskita karena emiten BUMN ini menargetkan 9 divestasi ruas tol. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita di news screen kali ini. Saksikan news screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan perbarui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda. Dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prisa Sampo Datu, selamat sore dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih atas kebersamaan Anda.